Oh si Henry Tang, tidak apa-apa Henry Tang mengolok-olok saya, tidak apa-apa, saya hanyalah seekor anjing mati, tidak ada gunanya, tapi saya tetap, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak usah, saudara-saudara tidak usah masuk Kristen, di Kristen saja banyak penipu. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Rasulullah saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrobbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Alhamdulillahirrobbilalamin, sahabat. Hari ini kita akan menampilkan update mu'alaf terbaru. Kembali datang dari mu'alaf center Yogyakarta. Masya Allah, tiada hari tanpa mu'alaf. Khususnya di mu'alaf center Yogyakarta ini ya, hampir setiap hari ada yang login, ada yang bersyahadat. Nah, kita akan tampilkan momen bersyahadat di mu'alaf center Yogyakarta yang terbaru itu. Dan sebelumnya, mari kita simak sebuah hiburan, sebuah lawak-lawak yang datang dari siapa lagi? Kalau bukan dari pelawak internasional, yaitu Saifuddin Ibrahim. Oh, si Henry Tan, gak apa-apa Henry Tan, mengolok-olok saya, tidak apa-apa. Saya hanyalah seekor anjing mati, gak ada gunanya. Saya hanyalah seekor anjing mati, gak ada gunanya. Tapi, saya tetap, sekali Yesus, tetap Yesus. Gak usah, saudara-saudara gak usah masuk Kristen, di Kristen aja banyak penipu. Ya, yang baru saja kita dengarkan itulah sebuah hiburan datang dari Saifuddin Ibrahim. Dia mengatakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Sebenarnya, itu sah-sah saja. Ketika Saifuddin Ibrahim mengatakan slogan seperti itu. Tetapi, ketika kita tunjukkan ayatnya bahwa Yesus hanyalah seorang utusan, sekali Yesus itu adalah utusan, selamanya Yesus adalah bukan Tuhan. Nah, itu baru benar ya. Mari kita tunjukkan ayatnya untuk menghibur Saifuddin Ibrahim yang sedang galau karena dia merasa diolok-olok oleh pendeta Henry Tan Dianta. Entah berupa apa olok-olokan tersebut. Tetapi, di situ Saifuddin Ibrahim lantas menghibur diri bahwa dia hanyalah seekor anjing mati yang tidak ada gunanya. Baik, teman-teman. Kita kembali kepada slogan yang diucapkan oleh Saifuddin Ibrahim tadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, kita akan tunjukkan kebenarannya bahwa sekali Yesus itu adalah utusan, maka selamanya Yesus bukan Tuhan. Teman-teman, pengakuan Yesus bahwa dia itu hanya seorang utusan atau rosul tertulis jelas di dalam Bibel kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri ya. Satu contoh di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Nah, Yohanes 5 nomor 30 ini adalah ucapan langsung dari Yesus, yang mana Yesus ngaku hanyalah seorang utusan. Nah, jadi benarkan tadi Saifuddin Ibrahim mempunyai slogan Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus itu adalah utusan. Selamanya Yesus bukan Tuhan. Sahabat selanjutnya, kita akan tampilkan momen bersyahadat datang dari Masjid Kota Gede, Yogyakarta. Yang mana itu juga di-upload juga di dalam channel Muallaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahirrohbilalamin bertambah lagi saudara baru kita. Bapak-Ibu yang kami muliakan, sore hari ini atas jidat Allah, ada dua saudara kita yang akan masuk Islam. Yang pertama, saudara Bambang Sunarto. Beliau seorang WNI. Dan nanti yang kedua, brother Dennis. He is from Netherlands. Nah, Saifuddin Ibrahim pasti akan semakin kejang-kejang kesurupan melihat momen bersyahadat setiap hari seperti ini ya. Apalagi dalam satu sesi yang bersyahadat tidak hanya satu orang. Apa motivasi saudara yang tadinya beragama katolik untuk memutuskan memeluk agama Islam? Karena saya lihat teman saya dan keluarga saya besar yang saudara ayah dan ibu. Kakek nenek itu kan Muslim. Sedangkan keluarga inti saya hanya inti saya yang katolik. Saya melihat mereka rukun-rukun dan gamai. Jadi, saya mulai tertarik. Dan banyak dari obrolan teman, saya lebih cocok dengan yang Muslim begitu. Oh, alhamdulillah. Ya, hidayah bisa datang dari mana pun. Hidayah itu telah datang kepada calon mu'alaf kita kali ini. Namanya Mas Bambang ya. Datang dari pihak keluarga inti itu beragama katolik. Tetapi ada dari keluarga neneknya dan juga pamannya beragama Islam. Dan dari pergaulannya, Mas Bambang ini ternyata mendapatkan hidayah dari situ. Dari teman-temannya yang Muslim, dari situlah dia menemukan kebenaran. Ternyata ada di dalam agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya. Bambang Sunarto Tempat tanggal lahir Suleman 27 Juli 1993 Pekerjaan Pekerjaannya ilah swasta Agama terdahulu Katolik Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri Bahwa mulai pada hari ini, Tamis, tanggal 12 Syakban, 1445 Hijriah Atau 22 Februari tahun 2024 Masehi Saya telah meninggalkan agama saya berdahulu Agama Katolik Agama Katolik Dan pada saat ini, Saya menyatakan diri memeluk agama Islam Di hadapan para saksi Dengan mengusapkan dua kalimat syahadat Seperti biasa ketika sebelum mengikrarkan dua kalimat syahadat Maka ada surat pernyataan yang harus dibacakan oleh calon mu'alaf tersebut ya Mas Bambang menyatakan akan segera meninggalkan agamanya yang lama Yaitu Katolik Dan akan segera bersyahadat masuk Islam Karena telah mengakui Inna dina indallahil Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah Hanyalah Islam Pada hari Kamis kemarin, Tanggal 22 Februari 2024 Langsung saja mari kita simak momen bersyahadat saudara baru kita Mas Bambang Asyhadu Asyhadu Alla ilaha Alla ilaha Illallah Illallah Wa asyhadu Wa asyhadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Rahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Suasana khusyuk menyelimuti prosesi bersyahadatnya Mas Bambang Dipimbing oleh seorang ustad di Muallaf Center Yogyakarta Alhamdulillahirrohbilalamin Kita ucapkan selamat datang untuk Mas Bambang Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam Innatina indallahil Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah Hanyalah Islam Kita doakan juga untuk Mas Bambang Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam Semakin semangat belajar tentang agama Islam Dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam Saifuddin Ibrahim Tetaplah menghibur kita semua Sementara satu persatu jemaat Anda Berbondong-bondong masuk Islam Terima kasih sahabat Mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiron Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax